Intro Ada 4 skenario pembunuhan Munir, apakah ini valid? Inisiatornya, yang punya otaknya, itu yang nggak tersentuh hampir sekarang. Intro 7 September 2004, atau 17 tahun lalu, Indonesia kehilangan seorang tokoh pejuang hak asasi manusia, Munir Said Talib yang meninggal di atas langit Rumania pada pesawat yang ia tumpangi menuju ke Belanda. Badan forensik Belanda menemukan kandungan arsenik dalam tubuh Munir sebagai penyebab kematiannya. Tim pencari fakta yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 berhasil mengungkap sejumlah pihak yang diduga kuat sebagai komplotan pembunuh Munir. Meski sejumlah fakta mengarah pada dalang utama pembunuhan Munir, hingga hari ini peradilan masih belum mampu membawa pelaku ke meja hukum. Tolong sejak saya berangkat jangan ada yang hubungi saya memberitahu soal persoalan-persoalan yang rumit. Kalau ke Belanda jangan minta saya ngantar-ngantar ke sana kemari, saya mau ketemu cuma dengan buku dan perpustakaan. Saya terlalu lama untuk di sekolah, dan saya tidak pernah punya sejarah sekolah pinter. Saya selalu bodoh di sekolah, dan pekerjaan saya berantem mulai DK sampai lulus kuliah. Baru kali ini saya mau sekolah yang agak serius, makanya saya uji satu tahun ini bisa serius gak? Kami mengantar ya Munir, kepergian Munir di airport. Kami melihat Munir masih sehat, segar bugar, kok tiba-tiba dia meninggal. Jadi kami menduga pasti ada orang yang mencelakai dia dengan menggunakan racun. Ada salah satu pramugari yang mengatakan, Munir pesan makanan ini, ini, ini. Loh, itu makanan, anu ya, di kelas ekonomi. Bukan ini makanan kelas bisnis, kaget kami. Loh, nah kok berarti Munir kelas bisnis dong, pindah ke kelas bisnis. Siapa yang memindahkan ke kelas bisnis? Nah, dari situ terus kemudian terungkap bahwa Munir pindah ke kelas bisnis karena ada permintaan dari polikarpus ke kursi yang seharusnya dia tempati. Kami kemudian jadi curiga, ini orang siapa? Polikarpus, pilot Garuda yang beberapa hari sebelum keberangkatan Munir ke Belanda aktif menghubungi aktivis HAM tersebut. Bertemu Munir di bandara beberapa saat sebelum pesawat take off. Kepada Munir, Poli menawari Munir bertukar tiket agar Munir bisa duduk di kelas bisnis. Kan pertama kali ketika saya tahu nama Poli itu kan gara-gara dia telpon di handphonenya almarhum. Jadi sehari sebelum berangkat ke Belanda, tanggal 6 waktu itu Polikarpus telpon. Telpon ke handphone suami saya, handphonenya Munir yang kebetulan waktu itu ditinggal. Coba kalau waktu itu dibawa saya enggak tahu. Waktu itu saya angkat, ketika saya tanya namanya, dia bilang namanya Poli dari Garuda. Terus kemudian ditutup, kemudian saya tanya kepada suami saya ketika suami saya datang. Terus dia bilang, oh Poli dari mana? Dia nanya. Pengakunya Poli dari Garuda. Oh orang aneh. Orang aneh, so akrab. Dan kemudian menceritakan kenapa? Karena saya nanya, kenapa kok dibilang aneh? Kenapa kok dibilang so akrab gitu. Jadi dia kemudian menjelaskan. Bahwa pada ketika dia ketemu ya selalu merasa dia temannya akrab. Padahal ya enggak pernah ketemu. Ketemu di jalan aja kan. Dia banyak ketemu dengan orang-orang ya yang mereka juga tahu almarhum. Tapi almarhum enggak tahu dia. Apakah saudara pernah menghubungi Munir sebelum perjalanan dengan pesawat ke Singapura? Tidak pernah. Saya juga menyampaikan bahwa saya sendiri pun pernah didekati Polikarpus bahkan jauh hari sebelum muhdi. Termasuk juga aktivis perempuan Yeni Rosa Damayanti. Itu pernah coba didekati oleh Polikarpus. Dia pernah mendekati saya. Dan hebatnya adalah bahwa antara kami, saya Yeni ataupun almarhum unir, itu tidak pernah tahu bahwa Polikarpus mengenal kita satu persatu. Dia pernah berhubungan. Saya tahu bahwa setelah itu, bahwa Polikarpus ini menghubungi Munir. Dia pernah datang ke kantor saya, Polikarpus. Singkatnya dia bahkan pernah menawarkan tiket pesawat saya untuk ke Papua, untuk kerja-kerja PBI, tapi ditemani oleh dia. Dan itu tidak pernah terjadi, terrealisasi. Polikarpus yang ikut dalam penerbangan rute Jakarta-Singapura berpisah dengan Munir di Bandara Cangi. Sementara Munir melanjutkan perjalanannya ke Belanda. Namun di pesawat, Munir mengalami gejala keracunan. Dan dua jam sebelum mendarat di Amsterdam, Munir ditemukan meninggal dunia. Dengan posisi miring menghadap kursi. Mulut mengeluarkan air liur tanpa busa, dan telapak tangan mebiru. Berdasarkan hasil otopsi Netherland Forensic Institute, ditemukan kandungan arsen sebanyak 650 mg per liter di lambung, 3,1 mg per liter di darah, dan 4,8 di urin. Muncul dua dugaan terkait di mana Munir menenggak racun yang menewaskannya. Dugaan pertama menyebut racun yang menewaskan Munir berasal dari makanan yang disediakan oleh maskapai Garuda Indonesia kepada Munir. Sementara dugaan kedua menyatakan bahwa arsen yang ada di tubuh Munir berasal dari minuman yang dikonsumsi Munir saat transit di Bandara Cangi, Singapura, bersama Polikarpus. Akhirnya kami kesimpulkan seluruh versi itu benar. Kenapa demikian? Karena kandungan racunnya yang ada di lambungnya sangat besar. Kalau masalah 0,460 mg per liter. Jadi tidak mungkin sekali racun itu diberikan. Anda bayangkan kalau hanya memegang versi satu, misalnya versi di racun di Cangi, di airport, di coffee bean, bagaimana seandainya Munir itu menolak tawaran untuk dipindahkan ke kelas bisnis? Kalau ia menolak tawaran untuk berpindah ke kelas bisnis, maka ia akan tetap duduk di kelas ekonomi dengan nomor kursi sekitar 40 ke atas. Dan itu berarti ia akan harus antri ketika tiba di Singapura bersama dengan penumpang yang sudah terlebih dahulu duduk di baris-baris depan, dari mulai bisnis sampai nomor yang kecil di kelas ekonomi. Dan itu artinya setelah ia antri berjalan menuju imigrasi Singapura, sampai di bandara Singapura itu ya kemungkinan besar harus naik ke pesawat lagi, masuk imigrasi lagi. Karena waktu transitnya hanya sekitar 40-50 menit. Jadi tidak mungkin ada kesempatan misalnya untuk ngopi. Tapi karena skenario itu berhasil, maka ada waktu yang tersedia untuk para pelaku mengkondisikannya agar dia bisa diajak minum kopi atau minum teh di Coffee Bean, sehingga bisa dibunuh di sana. Pengadilan menerima dua-duanya. Pertama, versi intake consumption-nya di bandara. Dan yang kedua, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, kemudian lalu dianggap sebagai novus, dan kemudian dibuka lagi untuk kemudian diperbaharui konstruksinya, bahwa yang bersangkutan itu kemudian melakukannya di pesawat. Permasalahannya adalah bahwa pada yang pertama, oke lah memang make sense kalau kemudian Polikarpus yang menjadi pelakunya, artinya memang, karena memang ada kecurigaan lah. Ketika misalnya Polikarpus itu memperkenalkan diri, lalu kemudian bersengkerama, lalu mengundang, apa namanya, Almarhumunir itu kemudian pindah bangku, lalu kemudian turun sama-sama, dan kemudian konon katanya menemui kembali di counter cafe itu. Nah, maka lalu bisa dimengerti lah kalau kemudian lalu pengadilan menghukum Almarhumun Polikarpus. Permasalahannya pada yang kedua, walaupun Polikarpus tidak berada di pesawat, tapi toh dalam hal ini Polikarpus juga yang kemudian dianggap sebagai pelakunya. Ini menarik nih, gitu ya. Asumsinya kan begini, ini asumsinya bahwa upaya memasukkan arsen itu sudah dipersiapkan oleh Polikarpus sejak dari ground handling, gitu kan, sejak masih di catering, ya kan masih di catering, dimana kemudian dimasukkan dalam makanan yang akan disajikan kepada Almarhumunir. Makanya kemudian lalu untuk supaya memuluskan rencana itu, maka ada petugas catering yang kemudian ditersanggakan, ada Prabu Gari yang ditersanggakan, ya, demikian juga dari segi manajernya, di rata-rata Garuda juga ditersanggakan, gitu kan, mengasumsikan bahwa ada satu situasi yang sebetulnya sudah dipersiapkan jauh-jauh dari dalam, dari darat, gitu ya, yang kemudian lalu dikonsumsi oleh si Almarhumunir di udara. Ada banyak kejanggalan di dalam manajemen Garuda, gitu ya. Pertama, bermula dari penugasan Polikarpus yang janggal, penugasan seorang co-pilot di dalam sebuah penerbangan yang sifatnya off-duty, dia bukan sedang menjadi Captain-in-Chief, gitu, atau Chief-in-Command, gitu. Dia sedang ikut numpang saja, gitu. Tapi perintah penugasannya itu langsung dari Presiden Direktur. Lompat berbagai jenjang, gitu, Direktur Operasional, surat yang dikeluarkan pada hari Sabtu, gitu ya. Padahal sebelumnya sudah kami tanyakan, apakah Anda buka hari Sabtu, apakah Anda bisa menerbitkan surat hari Sabtu, atau nggak bisa hari kerja, Senin, Nabi, Jumat. Lalu kami buktikan, nah ini ada surat ini gimana. Kan itu dikatakan oleh Direksi Garuda, ya kami kan hanya manajemen, Pak. Pemiliknya bukan kami, pemiliknya negara ini. Jadi kalau kami diminta oleh negara ini, atau badan intelijen negara, misalnya katanya, untuk melaksanakan, ya kami hanya bisa menjalankan, kami manajemen, Pak. Itu kata Direktur Utama Garuda. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, dengan lebih dari 100 pertanyaan oleh 5 tim penyidik Polri, pada tanggal 19 Maret 2005, Poli Karpus ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Munir. Ada 11 orang Kopassus, di, apa yang disebut, tim mawar penculikan terhadap 11 orang, 9 orang, sorry. Tapi sebetulnya ini hanya skip code, ya ini kambing hitam, karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Dan lagi, mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang. Padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang, yang awalnya diculik, kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Berdasarkan hasil temuan tim pencari fakta, muncul sejumlah nama dari Badan Intelijen Negara, BIN, yang diduga kuat terlibat sebagai otak intelektual operasi intelijen pembunuhan Munir. Antara lain, Jenderal TMI Purnawirawan, A.M. Hendro Priyono, yang merupakan kepala BIN saat pembunuhan Munir terjadi. Dan Majen TNI Purnawirawan, Muhti Purwo Prancono, Deputi 5 BIN. Kita telusuri, oh ternyata ada hubungannya dengan kasus pelanggaran HAM yang tadi kita bicarakan. Misalnya, oh Muhti ternyata, dulu pernah menjadi bagian dari petinggi Kopassus yang dipindahkan atau yang dicopot dari jabatan strategisnya. Misalnya, terakhir ia menggantikan Prabowo sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Prabowo dicopot, lalu dipindahkan menjadi, kalau nggak salah, Panglima Kostrat. Nah, Muhti sendiri hanya sekitar 52 hari menjabat posisi itu. Nah, dugaan kami itu sangat kuat hubungannya dengan advokasi Munir ketika membongkar kasus penculikan aktivis. Muncul lagi nama Hendro Priono gitu kan, sebagai Kepala BIN yang secara kompartementasi di dalam badan intelijen negara, pasti mengetahui setiap gerak dari agen intelijen BIN yang mungkin dipegang oleh seorang handler atau seorang deputi misalnya dalam sebuah operasi. Mungkin antar deputi, antar kedeputian, antar biro, antar operasi, mungkin mereka tidak saling tahu. Tapi secara hirarki, secara vertikal, Kepala BIN yang terjadi negara. Kepala BIN yang terjadi negara. dari sistematik kejahatan pada waktu itu. Dan ketika peradilan pada BIN yang terakhir, itu tidak menghadirkan kebenaran, tapi yang dihadirkan adalah justifikasi terhadap istilah masa lalu, sebenarnya tampak sekali bahwa peradilan yang kemarin berlangsung adalah bagian dari rakyat kejahatan yang berlangsung setelah terkenal. Jadi kami melihat peradilan yang kemarin yang membebaskan para persangka adalah bagian dari instrumen kekuasaan kejahatan pada masa itu. Sebelum dibunuh di udara, Munir banyak terlibat dalam kerja-kerja advokasi, membongkar berbagai praktik pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan berbagai dokumen, tim peceri fakta atau TPF kasus Munir menemukan korelasi antara kasus-kasus yang sempat ditangani Munir terhadap upaya pembunuhan dirinya. TPF misalnya menemukan adanya perencanaan empat skenario pembunuhan Munir yang dibuat oleh BIN, yakni melalui kecelakaan lalu lintas, meracuni Munir lewat makanan, penggunaan ilmu hitam, dan meracun Munir dalam perjalanan udara. Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai dokumen ini, di studio telah bergabung bersama kami, anggota TPF Bung Hendar di Bung Hendarti. Selamat malam, selamat bergabung dalam Metro hari ini. Ada empat skenario pembunuhan Munir, apakah ini valid? Ada beberapa skenario pembunuhan Munir, itu memang di dalam proses pembahasan di tim pencari fakta, namanya tim pencari fakta ya, tentu saja ada masukan-masukan yang masuk, macam-macam. Ada dari mulai, ada yang katakan skenario apa, diracun, ada yang mengatakan akan dicelakakan secara lalu lintas, ada yang akan disantet. Itu seingat saya ada masukan dari orang yang saya tidak jelas namanya dan ininya, bahwa yang mengatakan bahwa ini ada empat skenario pembunuhan yang akan dianggung pada Munir. Begitu kan pada waktu itu adalah satu, dua, tiga, empat, empatnya saya lupa apa, tetapi kemudian yang terjadi adalah diracun. Jadi pertama kritik Munir terhadap badan intelijen negara, waktu itu ada perancangan undang-undang yang ingin memberikan keunangan-keunangan besar kepada intelijen negara. Menangkap, menahan, menggeledah, membekukan rekening, membuka surat, menyadap telepon, dan seterusnya. Kedua, tadi undang-undang TNI, ketiga, itu pemilu berkaitan dengan kontestasi antara elit sipil dan elit militer. Ya, kurang lebih itu. Dan ternyata kalau kita hubungkan dengan pembunuhannya, tentu harus ada fakta yang terhubungkan. Artinya, isu pertama badan intelijen negara, isu kedua TNI, isu ketiga partai politik kan, parlemen, DPR. Apakah ada fakta yang menghubungkan ke salah satu kemungkinan-kemungkinan itu gitu ya? Ternyata muncul kan, dari mulai kami mendeteksi nomor teleponnya yang menghubungi Munir, yaitu Poli Karpus dari Garuda, lalu dari Poli kita dapat nomor telepon yang lain-lain, manajemen Garuda, sampai ke Badan Intelijen Negara, baik itu kantornya, pejabatnya gitu ya. Nah, di situ kita mulai yakin, oh ini lebih ke sana. Sementara dalam konteks undang-undang TNI, tidak. Tidak ada nomor telepon misalnya yang terhubung ke Mabes TNI Cilangkap. Tidak ada pejabat TNI aktif yang terhubung dengan orang-orang yang mencurigakan di lapangan, misalnya dengan Poli Karpus. Setelah melewati beberapa kali persidangan, pada tanggal 12 Desember 2005, Poli Karpus dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terbukti bersalah sebagai eksekutor pembunuhan Munir. Pengadilan saat itu memfonis Poli Karpus dengan hukuman 14 tahun penjara. Namun setelah mendapat remisi, Poli Karpus hanya menjalani hukuman selama 8 tahun. Berbeda dengan nasib Poli Karpus dalam sidang tanggal 31 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru menjatuhkan fonis bebas murni kepada Deputi Lima Bin Muhdi Purwopranjono. Padahal keterlibatan Muhdi dalam pembunuhan Munir telah terkonfirmasi atau terbukti lewat temuan TPF. Sementara itu, tak sama dengan Muhdi PR yang sempat harus duduk di kursi terdakwa. Terkait kasus Munir, Kepala Bin saat pembunuhan Munir terjadi, A.M. Hendro Priyono sama sekali tidak tersentuh hukum. Kalau Poli Karpus susah, hampir tidak punya sejarah dengan Munir. Di situ kita hanya meletakkan dia sebagai pion saja, sebagai alat saja, hidup saja untuk digerakkan. Bonekanya lah kira-kira. Demikian pula dalam kasus Hendro Priyono, motif personalnya sangat mungkin. Oh, bukan hanya kasus pelanggaran HAM ini. Karena Hendro misalnya pernah melontarkan pernyataan-pernyataan yang bernada intimidatif kepada kalangan aktivis. Pasca kebebasannya pada tahun 2014, eksekutor pembunuhan Munir, Poli Karpus kembali berkiprah di dunia penerbangan. Pada Oktober 2016, Kontras memenangkan gugatan terhadap Sekretariat Negara ke Komisi Informasi Publik KIP untuk mempublikasikan temuan tim pencari fakta atau TPF kasus Munir. Namun Kemen Sesnek mengaku tidak mempunyai dokumen tersebut. Dengan kata lain, dokumen asli TPF kasus Munir dinyatakan hilang. Ya, kita tidak tahu dulu diadministrasikan di mana laporan TPF Munir yang disampaikan kepada Pak SBI. Tapi, Menteri Sekretariat Negara kan sudah menjelaskan bahwa tidak ada arsip laporan TPF itu. Pembunuhan Munir yang diduga kuat melibatkan penyalahgunaan kekuasaan aparat negara menjadi catatan gelap dalam perjuangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Tahun ini, kasus Munir akan memasuki 18 tahun. Dan kini, sistem peradilan Indonesia masih belum mampu menyeret dalang utama pembunuhan kasus Munir ke meja hukum. Hampir 18 tahun berlalu, kasus pembunuhan Munir masih dilihat sebagai tindak pidana umum. Hal ini yang menyebabkan dalang utama pembunuhan masih berada di tengah-tengah kita hingga saat ini. Berbagai pihak terus mengupayakan agar kasus Munir masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat dan diadili secara khusus dalam pengadilan hak asasi manusia. Hal ini sebagai bentuk reformasi terhadap sistem peradilan di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia itu selalu punya tanggung jawab, termasuk bagi pemerintahan selanjutnya. Ketika dia tidak melanjutkan atau penyelidikan, penelitian atau penyidikan terhadap kasus ini dan mendiamkan, cenderung mendiamkan nasi ini, itu sendiri sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu sampai pemerintahan manapun, persilai-persilai semacam ini akan menjadi tuntutan. Kami menyimpulkan yang empat. Pertama, pelaku yang ada di tempat kejadian perkara. Jadi orang yang langsung meracun itu. Yang kedua adalah orang-orang yang kami sebut sebagai pelaku adalah orang-orang yang dengan posisinya, dengan jabatannya, membantu memuluskan rencana-rencana para pelaku di tingkat bawah ini untuk melaksanakan kejahatan itu. Nah yang ketiga itu adalah orang yang mengendalikannya. Baik itu direksi Garudanya, Dirutnya terutama, dan orang-orang di lapangan ini. Nah yang keempat, inisiatornya yang punya otaknya. Itu yang tidak tersentuh sampai sekarang. Tapi sampai kapanpun akan saya gejar. Mungkin sampai otaknya itu memegang tongkat dan kayu, saya masih akan gejar. Karena saya masih cukup punya usia untuk mengejar pelakunya. Terima kasih telah menonton!